Kasus ini diungkap oleh Polres Bandar Lampung setelah sebuah mobil yang merupakan barang bukti perampasan di sita polisi. Kapolres Ta Bandar Lampung, Kambes Ino Haryanto menyebut jika anggota Polri dan ASN yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu memiliki peran yang sama dalam merampas mobil milik korban. Kedua tersangka tidak hanya merampas mobil korban, tapi juga mengancam korban dengan senjata dan meminta sejumlah uang. Setelah menetapkan sebagai tersangka, keduanya kini telah ditahan untuk proses penyelidikan. Anggota Polri ini diketahui bertugas sehari-hari di Polresta Bandar Lampung, sementara aparatur sipil negara ini diketahui bekerja di Dinas Perindustrian Provinsi Lampung. Kini polisi masih mengejar dua pelaku yang diduga ikut terlibat dalam kasus pemerasan dan perampasan. Polisi, jadi kedua orang ini perannya sama, mengikat, melakban. Kemudian satu, AG, ini berperan menyetir mobil, kemudian menghubungi keluarga dari pemilik mobil. Peminta sejumlah uang, nominal awalnya 100 juta, kemudian turun-turun sampai 10 juta. Dan ini belum sempat terjadi transaksi, kemudian tidak deal mengenai jumlahnya, kemudian tempat pertemuannya. Akhirnya pemilik kendaraan ini dibawa sampai ke Lampung Tengah. Terima kasih telah menonton!